Bersambung! Nekijen! Berbicay! Lex! Dari beberapa tahun ini selama pernikahan Pasti Gisel ngerasain setiap hari Natal Momen tahun baru selalu dirayakan Sama anak dan suami 3G Dan kali ini Natal kali ini Prosesnya pasti ga akan mudah buat Gisel Karena berbeda lah Biasa makan bertiga sekarang makan sendiri Atau makan berdua Mam tapi rencana apa di Natal kali ini? Gatau Saya ga punya rencana Lagi begini itu Sulit sih untuk merencanakan Apapun ke depan Ya udahlah just let it flow Yang terjadi terjadilah Sabar ya mam, Tuhan memberikan masalah Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kayaknya sih Aku ga tau bahkan di Jakarta atau ga Kalo emang bisa bareng I don't mind Gak, saya emang ga di melodramain begitu Natal tahun ini beda Nah hampir-hampir sama lah Natal Natal juga begitu-begitu Cuman emang Masa hidupnya mungkin sedikit berbeda ceritanya Aduh mba Jangan sedih dong Hayu Natalan bareng aku aja Tapi kasih hadiah mobil ya Hehehe Natal kali ini Ada makna tersendiri ga sih buat kamu Ya pastinya Natal tahun ini Harus lebih diisi dengan Pembelajaran yang banyak itu Pembelajaran diri Yang nge-review lah apa-apa aja yang udah terjadi Ampe bikin heboh begini gitu ya Dan yang pasti Harus ada perbaikan Do you remember Tidak diberikan sesuatu Kejutan Natal dari Mas Daring buat Gempi Oh ada satasnya Ada Kita lihat dulu Selatan lalu ya Gempi nya jangan dibawa pulang dulu ya Soalnya lagi mau siapin hadiah Tunggu Tunggu kode dari saya Gempi lagi main dimana? Oh lagi main di rumah AA katanya Oke deh Siap Nanti kalo udah saya telepon langsung ya Oke makasih Neng Tuh Jangan-jangan dulu sama kau Neng Biar nggak lagi ngerakit Atau Gempi nya pulang Buat Gempi surprise Wow Ya Gempi surprise Iya sini Denk denk Come 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 Isim 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 Yes boss Neneng Buat Gempi Tadaaa Yes Nah ini video nya sih enak kok Tapi Komentarnya enak ya Yuk coba cus Enak ya jadi keluarga Tanjir Umur segitu udah dapetnya dia mobil Masih guna umur mainan Umur segitu cuma dapet layangan Gimana ini? Itu bentuk cinta kasih seorang ayah Tapi gimana mamu? Pang gratis Endorse Mam tapi kan gini Orang-orang ngeliat Gempi itu punya keluarga yang indah Ibu cantik Ayah ganteng Keluarga juga berkecukupan Bahkan lebih Terus ketika sekarang ada perpisahan kayak gini Yang ngerasa sakit tuh bukan cuma Aku sama Mas Ding sama Gempi Tapi semua yang ngeharapin kalian untuk bahagia Fans-fans Terutama pasti ikut hancur hatinya Pasti Kalo aku bilang itu karena mereka semua sayang sama Gempi Iya Ini tuh terlihat sangat begini Sebenarnya karena aku punya anak Si Gempi ini dengan semua kelebihan yang dia punya gitu Yang bikin orang baper luar biasa Iya Bikin khawatir gitu loh Ini anak gimana ya Selucu ini nanti Kenapa-kenapa gak ya Iya Bakal terganggu gak ya Gitu ya Tapi ya wajar Orang begitu Karena kan mereka gak tau kapasitas aku Sebagai ibu bagaimana Kapasitas Mas Ding Dan komitmen kita yang kita punya tuh sebesar apa Untuk bisa buat anak ini baik-baik aja Ya jadi ya cuma bisa ucapin Terima kasih Maaf dan terima kasih buat Perhatiannya gitu Dan we'll take care of her Gempi sekarang ikut Kebanyakan ikut kamu atau Mas Ding Ini Mas Ding lagi syuting aja sih Makanya kan dia lagi sama aku melulu Kalo liat di Instagram Nah ini kita ada postingan Kalo papanya Gempi Kangen banget nih sama Gempi Misinya Empi Woh kok menes du Wah langsung Jambreng Ya kangen lah orang yang ketemu lama Karena syuting Kalo gimana Gitar sih Empi tuh Lucu banget Lucu ya Iya lucu banget Tapi dia sama bapanya cinta sekali Dia sama aku mana mau gini Oh gitu loh Tau matanya apalah alesannya Kalau misalnya Gempi ditanya Mau ikut siapa Udah pernah Tapi bukan nanyanya kayak gitu Gimana Gempi mau bobo sama papa Lebih banyak Eh abis gini kan Gempi Gempi bakalan bobo sama papa Atau bobo sama mama nih Ganti-gantian Papa kan Mau bobo sama papa di Andara Mau bobo sama mama di Tengkoa Gempi mau lebih sering bobo sama siapa Iya Karena yang nanya aku waktu itu dia bilang Sama mama Yakin Udah dipikir itu jawabannya Jangan sungkan sama mama gak apa-apa Jujur aja Iya deh sama papa aja Ya karena kalau nama aku kebanyakan diomelin Plus di Andara ada rapatar ada koneng Iya Jadi pasti dia kayak Ntar aja Main sana ya Tapi maksudnya kalau aku ya kayak gitu Aku bisa ketawa-ketawa begini Kalau orang-orang kan netizen lagi ya Ini ibu gila Begitu kok malah ketawa-ketawa Karena buat aku yang nomor satu penting adalah kebahayaan anak-anak Dan ada anak today Hubungan ibu dengan anaknya akan pernah tergantikan Nah ini juga Gempi saking gemesnya Waktu kemarin Mas Ning dapet award Dia ngasih selamat ya Ngasih selamat Tujuan banget Kita liat dulu Yuk kita liat yuk Sup tiba-tiba Tujuan-tujuan si papa buat best actornya Iya 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 Terima kasih sudah Iya Kan papahnya menang terus dia gak sempet ketemu Iya Jadi pagi-pagi papahnya udah berangkat Aku minta Gembi untuk ucapin di videoin Melek udah aku gak mau sedih-sedih lagi Pokoknya abis ini aku mau yang ketawa-ketawa kita bahasnya yang seneng-seneng aja Oke siap Tapi Kayak sering Kumpah dong simang kalau Mekalau Masih di netizen Super Benar Syah Pertama Kita liat Makal Tidak Terima kasih telah menonton!